Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kesempatan kali ini saya mau coba share kalian bagaimana menggunakan database yaitu mysql oke sebelumnya kita coba Ayo kita coba deskripsikan apa yang akan kita buat dulu dulu sini kita akan buat hai 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 kita akan membuat tetapi sekolah lalu table siswa okay siswa siswa means ke temacie queer ke Oke, kita akan membuat dua data ini ke dalam MySQL. Hal yang kita butuhkan itu adalah namanya server, server lokal. Di sini kita akan menggunakan MAM, karena saya menggunakan macOS. Akhir-aktifkan dahulu, MAM, SER PERMANAK. Kita buka lokal sepi HP MAM ini. Sekolah. Di sini kita, SQL. Sekolah. Ya, di sini sudah ada yang muncul. Kita klik. Nah, untuk membuat database bisa ada saja dari sini. Tapi kita tidak menggunakan GUI-nya. Kita akan menggunakan query-nya. Kita ke SQL. Sintaknya adalah query table. Nama table-nya siswa. Nis, parchar, anggaplah tadi 10 ya. Logik-nya urus dengan urus dengan BUI-nya. K Neither. K bulat adalah peti. di sini artinya kita akan membuat table baru dengan nama table siswa dan fieldnya ada part, nis, nama, alamat, dan nomor handphone, tipe datanya itu untuk nis ada varchar, langnya 10 dan keynya ada primary key lalu nama varchar 20 alamat varchar 50 nomor handphone kenapa pakai varchar karena nomor handphone tidak digunakan sebagai perhitungan Oke kita kirim ya sudah jadi kita klik nah ini sekarang kita coba akan menambahkan data di perintah riset Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton